Israel akan menindak tegas terhadap warganya yang menghindar dari dinas militer yang diwajibkan di negara Yahudi tersebut. Langkah ini diambil ketika militer Israel menghadapi banyak front perlawanan imbas perangnya di Gaza Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen, Kamis 23 November pasukan penduduk Israel, EUF, akan mulai meningkatkan hukuman kepada warganya yang menghindari dinas militer pada 1 Desember 2023. Penggandaan hukuman ini juga berlaku bagi warga yang tidak bergabung dengan unit mereka dalam-dalam waktu dua bulan setelah pecahnya perang. Hukuman yang akan dijatuhkan diperkirakan akan bervariasi antara satu hingga tiga hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran. Israel menyiapkan hukuman penjara yang lebih ketat untuk memaksa para prajurit terjun ke medan tempur. Hingga saat ini, terdapat sekitar 2.000 tentara Israel yang menghindari wajib militer, dan mayoritas dari tentara reguler. Sebagian dari mereka sengaja kabur sebelum 7 Oktober dan ada ratusan tentara cadangan yang belum bergabung dengan layanan tersebut sejak saat itu. Seorang tentara cadangan yang bertugas di utara mengatakan kepada media Israel bahwa dirinya menderita kekurangan makanan dan peralatan tempur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.